Intro Halo semuanya Kita jumpa kembali di channel Sando Podompa Dalam game Rise of Kingdom Berhubung kemarin Sudah ada yang whatsapp aku ya teman-teman Salah satu member dari Kingdom 3275 Yang berkata Bang kapan ini bahas Kingdom 3275 Soalnya sudah masuk Off Season dan akan masuk ke KPK Selanjutnya yaitu KPK musim penaklukan Maka dari itu pada Video kali ini mari kita bahas Kingdom 3275 mereview Dan juga melihat kondisinya Kedepan untuk KPK musim Penaklukan sekaligus mempromosikan Kingdom ini teman-teman Dimana Kingdom 3275 Ini tidak pernah kalah KPK Ya baik KPK pertama KPK kedua dan juga KPK ketiga Cuma memang Tidak mendapatkan bintang teman-teman Karena waktu itu ya ada Kingdom Yang lebih pantas mendapatkan bintang Tetapi disini Kingdom 3275 Selalu bisa menggunakan taktik-taktik terbaik mereka Untuk bisa menang di KPK-KPK Sejauh ini teman-teman Nah nanti ke SOC apakah ada kesempatan untuk Kingdom 3275 mendapatkan bintang Kita akan lihat nanti ke depannya teman-teman Oke jadi buat kalian disini yang mau migrasi ke Kingdom 3275 Kalau kita melihat dari slot ini ya teman-teman Untuk yang cross-season ini sudah banyak yang daftar sih ya disini Cuma disini Cuma disini slot imigrasi spesialnya tersisa 2 teman-teman Dan disini pendaptarnya ada banyak sekali kita lihat Cuma ya ini bagian memfilternya ya ada sendiri ya bagian adminnya Kalau kita melihat dari aliansinya disini teman-teman Untuk imigrasinya Ini dipegang sama Bang Adam Kemudian Head of Justice-nya Komando RI Data manajemennya Mugen Dan bagian Discord-nya Creature Leadernya masih dipegang sama Hokage ya teman-teman Kemudian wakilnya Bang Adam Dan berikut informasi yang lainnya disini Dan disini teman-teman Untuk title-nya ya Saat ini yang mendapatkan title ini masih kingnya sebagai Yang sebagai king adalah Hokage teman-teman Kemudian ya ini sih Bisa berubah-ubah ya untuk informasi yang lainnya disini Kemudian ada slab-nya juga Ada slugart-nya juga nih Kayaknya ini yang bermasalah dengan Kingdom 3275 ini ya Dua pemain ini Oke sekarang mari kita lihat dari aliansi-aliansinya Supaya nggak bingung ya Kita lihat langsung dari ranking aja teman-teman Disini aku menggunakan akun farmingnya Bang Sindri Jadi aku ucapkan makasih disini ya Karena sudah dipinjamin akunnya Bang Sindri ini Nah kita lihat rankingnya teman-teman Kita lihat dari poraliansi untuk persiapan KPK berikutnya Yaitu KPK SOC Ataupun KPK keempat teman-teman SOC pertama berarti ini ya Ini top satunya dipegang sama aliansi Konoha Land of Fire Dengan poraliansi 7,3 miliar Ini belum sama imigrasian-imigrasian ya Oke ini dia member-membernya teman-teman Kita lihat dulu anggotanya ya Leader dan juga R4-nya Tadi itu belum membernya Itu baru informasi aliansi Ini dia membernya teman-teman Ini dia leader dan juga R4-nya ya Leader-nya tentu saja Hokage selaku King di Kingdom 3275 Kemudian di rank keempatnya ada Tider Chip Kagura, Arun Senju, Immortal, Ceris dan juga Kiana Prime Oh ini apakah Clan Prime ya? Prime itu kan dulu yang di Kingdom 2945 teman-teman Kingdom yang... Kingdom Indonesia juga kalau nggak salah ya Kingdom Indonesia yang banyak pemain indonesianya juga Yang dulu dipimpin sama Kandal Prime Apakah ini ada hubungannya? Kemudian di ranking 3-nya Ini dia ya member-membernya teman-teman Masih ada Tobirama di sini Dan beberapa member yang lainnya Yang tentu saja mereka sudah siap Untuk ke KPK SOC ya Ditambah lagi mereka masih bisa kedatangan imigrasian Karena sampai saat ini masih berada di Obsession Buat kalian yang mau mendaftar Jangan lupa untuk lapor dulu ke Bang Adam tadi ya Selaku bagian imigrasinya teman-teman Yang mana akunnya Bang Adam? Ini ada akunnya Bang Adam yang Junior Tapi kalian catat aja di sini nih Barangkali bisa hubungin ke sini ya Yaitu ID-nya 3920 8999 Wah akannya bagus nih Dengan power 74 juta teman-teman Dan member-member yang lainnya di sini Di sini juga ada Minato Dengan power 150 juta ya Yang biasa dimainkan sama YouTuber Aufaharditya Oke berikutnya kita lihat top 2-nya Ini berada di power 5,9 miliar Ini juga aliansi kedua dari Kingdom 3275 teman-teman ya Yang sudah lama berada di Kingdom ini Ini leader dan juga R4-nya teman-teman Ada Prime juga di sini ya Prabu Prime Ada Indra Ada Santana Ada Tom Lembong Ada Jaisko Ada Chador Ada Xe Dan juga Kreta Kemudian di ranking 3-nya ini dia member-membernya Seperti biasa Mari kita lihat bagaimana Isi-isi dari pemain-pemain 3275 teman-teman Jadi mungkin yang mau pindah ke Kingdom 3275 Bisa melihat oh seperti ini tuh kekuatan Kingdom 3275 Dan juga ya melihat dari recordnya kemarin ya Rapid recordnya Kingdom 3275 belum pernah kalah KPK Yang gak cuma dari segi power teman-teman Tetapi juga ada dari segi taktik Dari segi diplomasi Dan menentukan mana koalisi yang bagus untuk bergabung Meskipun kemarin ya Epic sekali Karena lawannya Ada pemain terkuat di Rise of Kingdom teman-teman Dan juga ada Baba Tesea Tartuk Yang seharusnya ya Di atas kertas mereka kalah teman-teman Secara power-power lawannya tuh Yang satu aja berpower 2 miliar Kemudian Baba Tesea Tartuk berpower 1 miliar teman-teman Jadi kayak rada-rada mustahil ya Tetapi ternyata Kingdom 3275 Dengan koalisi-koalisinya yang bagus teman-teman Bisa memenangkan KPK ketiga mereka disitu Oke ini member-membernya Dan sampailah kita ke ranking satunya teman-teman Jadi mudah disini Kingdom 3275 member-membernya ya Maulah meramaikan kolom komentar Supaya bisa meramaikan lagi ya Kingdom 3275 di KPK musim penaflukan Nanti aku akan tonton teman-teman Bagaimana keseruan pertempuran disana Apalagi di Kingdom 3275 ini ya Sudah ada Aupa Edutria juga Yang ngebahas soal Kingdom 3275 Jadi ya banyaklah ceritanya disini ya Kemudian berikutnya di aliansi top 3 Ini dipegang sama Mbak Adam Kayaknya yang punya juga Mbak Adam juga nih ya Dan ini member-membernya teman-teman Leader serta R4-nya Kemudian ini disini ada Komando RI Ada Yagura Ada Si Kalera Ada Palek Ada Rooser Micro Wipe Dan juga Raikage Kemudian ini di ranking 3-nya teman-teman Member dari Kingdom 3275 Dan yang mudahan disini juga ikut meramaikan kolom komentar Jadi Kingdom 3275 Meskipun ramai pemain Indonesia Cuma mereka juga rame juga dengan pemain-pemain internasional Yang singkat aku juga ada pemain Vietnam banyak disini ya teman-teman Jadi bukan berarti Kingdom 3275 ini Kingdom yang hanya orang Indonesia saja yang boleh bergabung Melainkan orang luar juga boleh bergabung disini teman-teman Barangkali ada yang paham dengan bahasa aku dan pemain luar Mau bergabung ya silahkan Yang penting menghubungi dulu Bagian imigrasinya disini yaitu Bang Adam Akunnya kayaknya yang tadi ya Bang Adam Junior Tadi aku sudah liatkan di video Kalian bisa mundurin aja Atau nanti aku akan buka disini teman-teman Oke ini dia member-membernya Nanti kita akan lihat di top powernya ya Dari masing-masing pemain disini Pemain-pemain dari Kingdom 3275 Ini baru di top 3 Satu lagi lah ya Di top 4 Kingdom 3275 Aliasi Suki Akatsuki Yang dipimpin sama Denjaka teman-teman Disini ada akun keduanya dari Bang Sindri Sebagai R4 nya Dan disini R4 nya ada Sik Ais Ada Baba Ada Winnie Ada Alphan Ada Jukowi Ada 75 KC 000 Di ranking 3 nya ini dia member-membernya Kita liat 4 aliasi teman-teman Ya mungkin disini masih banyak pemain-pemain dari musim pertama ya Dari awal bermain di Kingdom 3276 Yang akhirnya pindah ke 3275 Dan sekarang ikut ke Kingdom Ikut ke Kingdom Ikut ke KPK musim penaklukan teman-teman Jadi ini sejarahnya panjang ya Kingdom 3275 Sempat berhadapan juga dengan pemain-pemain truki Ya waktu itu ya Sampai juga di KPK nya berhadapan dengan pemain truki Yang powernya 2 miliar Ekrem Abi dan juga Baba KC dengan power 1 miliar Ya pokoknya seru lah ya perjalanan disini Selain Kingdom-Kingdom yang lainnya Seperti Kingdom 3000 yang gak kalah epic juga teman-teman Waktu perjalanan sampai menjadi Kingdom Indonesia ya Kingdom 3000 Panjang lah ceritanya teman-teman Bisa dicek Aku ada buat playlistnya di keseruan Kingdom Indonesia Disitu ada cerita-ceritanya teman-teman Gimana perjalanan dari Kingdom-Kingdom Indonesia disana Oke ini dia member-membernya dari 4 aliansi Sekarang kita beralih ke top power individu Disini saat ini yang paling besar ini akunnya Minato teman-teman Ini biasa dimainin sama Alpha Edithia ya Dengan power 150 juta dan KP 10 miliar Top 2 nya adalah Hokage Selaku King di Kingdom 3275 Dengan power 134 juta dan KP 16,5 miliar teman-teman Top 3 nya Goddice dengan power 111 juta dan KP 934 juta Jadi ini pemain yang sudah lama ya dari KPK kedua kalau gak salah Sampai dengan KPK ketiga Sampai dengan musim penaklukan ini masih ada disini teman-teman Di top 4 nya ada Jaisco dengan power 105 juta KP 10 miliar Top 5 nya ada Immortal Dengan power 104 juta KP 13 miliar teman-teman Top 6 nya ada Tobirama Power 102 juta KP 14 miliar Ada banyak yang 100 juta nih Terakhir ada 5 Power 102 juta KP 3,1 miliar Jadi ada 7 pemain yang berpower di atas 100 juta di Kingdom 3275 saat ini Gak tau kedepannya apakah akan bertambah lagi ya Kemudian di top 8 nya ini berpower 93 juta Santana Ini juga bentar lagi 100 juta teman-teman Tom Hark juga 92 juta Gak lama lagi juga 100 juta ini ya Kemudian ada Yuzah Di top 10 nya 87 juta Dan yang ada disini teman-teman Total T5 saat ini ya untuk ke KPK musim penaklukan Karena ini KPK pertama di musim penaklukan mungkin belum semuanya T5 teman-teman Berbeda dengan KPK Kingdom Kingdom 2 ya Oke ini dia member-membernya dengan rata-rata power 74 juta Disini juga ada akun utama dari Bang Sindri teman-teman Wah ini keren ya logonya ya Dan ini juga akunnya Bang Adam JR Ini mungkin bagian imigrasiannya teman-teman Jadi kalian bisa hubungi dia kalau misalnya berminat untuk ke Kingdom 3275 Kemudian member-member di bawahnya kita bisa lihat ya Dengan rata-rata power 70 juta ada banyak disini teman-teman Ada 70 jutaan disini nih Oke kita lihat ke bawah lagi apakah ini ada pemain baru juga di Kingdom 3275 Ini juga 60 jutaan Kemudian orang tua ini kayak pernah lihat ya di Kingdom berapa ya Kingdom yang ramai pemain Indonesia juga teman-teman Sekarang ada di Kingdom 3275 nih 60 jutaan juga ke bawah sini Ini 59 Wah udah di angka 60 lebih ya Yang di atas Di atas T5 teman-teman Di atas power 45 juta yang sudah T5 maksudnya Ini udah 53 juta Ke bawah lagi kita lihat 50 juta Sampai dengan berapa yang sudah siap teman-teman Di T5 untuk KPK musim penaklukan Ini perkiraan aja ya Karena aku juga gak tau pasti berapa powernya Tetapi aku rasa Power di atas 45 juta ini Bahkan 40 juta ini 45, 42, 43 gitu ya Itu sudah T5 teman-teman Jadi aku hitung yang di atas 45 juta aja disini ya Yang di atas 45 juta disini ada 103 pemain teman-teman Berarti udah hampir rata T5 semua nih Kemudian yang di atas 40 juta Ini sudah ada berapa pemain disini Wah banyak juga ya Yang di atas 40 juta aja disini Tembus sampai Ini sampai 140 pemain teman-teman Berarti sudah banyak pemain yang bakal full T5 disini ya Ada perkiraan 140 nantinya Kan masih berjalan nih teman-teman Mungkin nanti akan buka T5 juga disini nih Yang di angka 40 jutaan ke atas ini Jadi perkiraan bisa ada 140 juta 140 juta 140 pemain Masa takut teman-teman Yang siap untuk nantinya kemungkinan Karena belum tentu semuanya T5 teman-teman Kemungkinan akan siap T5 di KVK musib penampukan ini Bakal lebih kuat lagi Kingdom 3275 Untuk jumlah kil aliansi Kingdom 3275 Sepanjang jalan ini teman-teman Tembus sampai 139 miliar ya Untuk aliansi top 2 nya tembus 55 miliar Dan aliansi top 3 nya tembus 5 miliar teman-teman Ini dia dari KP ketiga aliansi utama Kemudian jumlah kil individu disini Yang paling besar adalah Hokage Dengan KP 16 miliar Top 2 nya Tobirama 14 miliar Dan top 3 nya Immortal 13,5 miliar Dan yang lain-lainnya ini gak perlu kita lihat lah ya Oke jadi itu dia teman-teman Dari Kingdom 3275 Aku belum tahu juga mereka akan mengambil Cerita apa di KVK musib penampukan ini ya Yang tersisa segera dimulai Satu hari 17 jam lagi teman-teman Nah itu dia teman-temannya Informasi tentang Kingdom 3275 Yang sebentar lagi akan jalan ke KPK musim penampukan teman-teman Jadi gimana pendapat kalian tentang Kingdom 3275 Silahkan kalian baku hantam di kolom komentar Terima kasih telah menonton